Intro Sintayung membara bikin Alexander Polking menangis kecewa di leg 2 final piala AFF 2020 Namun sebelum kita lanjut, mohon ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita terupdate dan informasi menarik dari channel ini Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih Sesudah pertandingan atau saat hadir di konferensi perselaga Timnas Indonesia vs Thailand Sintayung menegaskan perjuangan belum berakhir Karena dalam pandangannya, bola itu bundar dan apapun bisa saja terjadi Memang kalau melihat pertandingan ini terlihat tidak mungkin Tetapi bola itu bundar Jika kita bekerja keras hingga akhir, kita akan mendapatkan hasil yang baik Ungkap Sintayung dalam konferensi pers setelah pertandingan Hal itu berarti, Sintayung melihat ada peluang Timnas Indonesia membalikan keadaan Untuk keluar sebagai juara piala AFF 2020 Timnas Indonesia wajib menang dengan selisih 5 gol Seandainya Timnas Indonesia menang dengan selisih 4 gol Laga bakal berlanjut ke adu tendangan penalti Mengacu kepada ucapan Sintayung tersebut Peluang Timnas Indonesia membalikan kedudukan masih sangat terbuka Jika Sintayung berhasil membalikan kedudukan dan membuat Timnas Indonesia juara Ia bakal mencetak sebuah sejarah Sintayung tercatat sebagai pelatih pertama yang membawa Timnas Indonesia juara piala AFF Seandainya itu kesampaian Sintayung bakal membuat pelatih Thailand Alexander Polking menangis kecewa Sebelumnya kelar laga Timnas Indonesia versus Thailand Pelatih keturunan Jerman-Brasil ini juga menangis Bedanya, Alexander Polking menangis terharu Karena baru 3 bulan menjabat sebagai pelatih Thailand Ia selangkah lagi mengantarkan skuad gajah perang juara piala AFF Karena itu, menarik menanti jalannya laga Timnas Indonesia versus Thailand Apakah sanggup Sintayung membawa Timnas Indonesia juara piala AFF 2020? Bagaimana menurut kalian? Itulah berita yang dapat kami rampung buat Anda Sampai jumpa di berita selanjutnya